Pemerintah Kota Jambi menyampaikan bahwa di Kota Jambi saat ini ada sekitar 650 jiwa yang tergolong dalam miskin ekstrim. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen agar segera menetaskan persoalan miskin ekstrim yang ada di Kota Jambi ini dengan memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Jambi yang tergolong miskin ekstrim tersebut. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa Pemerintah Kota Jambi berkomitmen akan membantu masyarakat miskin ekstrim ini dengan menggerakkan semua sektor yang ada di lingkup Pemerintah Kota Jambi. Maulana juga menuturkan upaya Pemerintah Kota Jambi dalam menetaskan persoalan miskin ekstrim ini salah satunya dengan menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang mau bersekolah. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi akan mengeluarkan dana dari APBD Kota Jambi, Basnas, dan dana CSR untuk persoalan miskin ekstrim ini. Pemerintah Kota Jambi di Jakarta, saya sudah dapat datanya, data P3, yaitu ada 40.000 jiwa masyarakat Pemerintah Kota Jambi yang sudah berbasis data, hasil dari survei pendataan keluarga tahun yang lalu. Di situ sudah ada. Jadi kalau kita mau membantu mereka dari segi beasiswa, nanti kita bisa cari anak-anak dari keluarga yang miskin ekstrim ini. Dan mau membantu, apalagi misalnya pangan, jadi harapannya kelompok-kelompok ini kita bantu dari berbagai aspek, termasuk dari berbagai sumber, APBD, Basnas, CSR, kita amankan mereka, jumlahnya hanya 6.500.